Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di segmen review laptop bekas berkualitas berkelas Yang harganya pas dikatong sobat sodagar komputer semuanya Insya Allah Punya budget tipis bisa loh dapet laptop 2 in 1 Yang bisa jadi tablet dan juga touchscreen tentunya Harganya murah banget dan dalam kondisi second Ini dia laptopnya Karena kebetulan nih lagi banyak yang minta laptop bagus di harga 2 jutaan Nah kebetulan banget nih kita lagi punya laptop yang menarik di harga tersebut Ini dia laptop Acer Switch Alpha 12 Acer Switch Alpha 12 ini adalah salah satu laptop 2 in 1 Atau laptop hybrid yang ngerilis di tahun 2016 Laptop ini adalah salah satu laptop 2 in 1 Yang memiliki sistem pendingin tanpa kipas Bang laptop tahun 2016 itu mah gak awet itu mah bang Tenang nanti saya jelasin kenapa laptop ini di tahun 2024 masih eksis Tonton terus videonya Oke sebelum kita bahas laptop ini Saya berterima kasih banget nih yang udah subscribe channel sodagar komputer Bagi yang belum subscribe channel sodagar komputer Jangan lupa di subscribe di tombol di bawah ini Oke sebelum kita bahas laptop ini lebih jauh Saya berterima kasih banget nih buat kalian yang udah subscribe channel sodagar komputer Buat kalian yang belum subscribe channel sodagar komputer Jangan lupa di subscribe tombolnya ada di bawah ini Terima kasih Oke kembali lagi kita ke laptopnya Biasanya nih kita lebih familiar dengan Acer Aspire Ada Acer Spin dan lain-lain Ternyata Acer juga mengeluarkan seri Acer Switch Acer Switch ini adalah laptop 2 in 1 Punyanya Acer dengan ukuran layar lebih kecil dari laptop pada umumnya Saya baca-baca di internet sih laptop ini katanya bagus Tapi biar secara objektif Mari kita bahas apakah masih worth it laptop ini di tahun 2024 Langsung aja kita mulai dari prosesornya Untuk Acer Switch Alpha 12 yang kali ini kita bahas Menggunakan prosesor dari Intel Core i5 yang generasi ke-6 Yaitu Intel Core i5 6200U Prosesor yang punya 2 core part read dengan kecepatan boost mencapai 2,8 GHz Ini prosesornya udah lumayan banget ini Karena sudah mendukung Intel Quick Sync Video dan juga Intel Video HD teknologi Acer Switch Alpha 12 ini juga dilengkapi dengan RAM yang berkapasitas 4 GB DDR3 Yang jalan di 1866 MHz Tapi sayangnya RAM notebook ini gak bisa di upgrade Karena jenisnya adalah LPDDR3 Jadi soldered Dan kalau penyimpanannya Laptop ini juga sudah menggunakan SSD yang berkapasitas 256 GB Dan SSDnya bisa di upgrade Notebook tipis ini memang dirancang dengan storage yang kecil juga Jadi makanya dia udah gak pakai hard disk Berikutnya untuk sistem operasinya Laptop Acer Switch Alpha 12 ini sudah dilengkapi dengan Windows 10 Original Jadi kalian gak perlu beli lisensinya lagi Kalau untuk baterai Acer Switch Alpha 12 ini Sudah dilengkapi dengan baterai Li-Polimer berkapasitas 4873 mAh Klaim dari Acernya ini bisa bertahan sampai 8 jam Eits tapi ini laptop dalam kondisi second paling ya bertahan sampai kurang lebih 3 jam lah Tergantung dari penggunaannya Dengan spesifikasi begini Laptop Acer Switch Alpha 12 ini udah cocok banget ini Untuk komputasi ringan Untuk olah data di Microsoft Atau buat anak sekolah, kuliah, kerja, atau mahasiswa Apalagi buat kalian yang baru belajar untuk menggunakan laptop Ini laptop udah cocok banget Karena desainnya yang oke dan pastinya murah banget Dan selanjutnya waktunya kita bahas desain dan apapun yang kelihatan dari laptop ini Walaupun laptop atau notebook ini rilis di tahun 2016 Desainnya udah bagus banget ini Dan udah slim Untuk bahan materialnya ini dia dari plastik Tapi ini dia solid banget ini Dan untuk kaki penjangganya dia kuat banget Nggak terasa ringgi Beratnya ringan Karena ini laptop tanpa keyboard Palingnya beratnya sekitar 1 kg lah Dan enteng banget buat dibawa kemana-mana Laptop ini punya layar 12,5 inci QHD 2160 x 1440 touchscreen Kualitas panel layarnya ini bagus Karena pakai IPS Jadi ketika dilihat dari berbagai sisi Warnanya nggak berubah Gambarnya tajam dan detailnya bagus Dan laptop ini memiliki 2 kamera Yaitu kamera depan dan juga kamera belakang Keren banget kan? Untuk kamera depannya beresolusi 0,9MP 720p Ya lumayan lah Kayak laptop pada umumnya Halo semua suruh muter Ini adalah hasil kamera dari webcam Kamera depan Master Switch Alpha 12 Gimana hasilnya? Dan kamera belakangnya lebih bagus nih Dia memiliki resolusi 4,7MP 1080p 30fps Buat kelengkapan portnya cukup simpel banget nih Ada 1x USB 3.1 Type-C 1x USB 3.0 Type-A 1x microSD card slot Dan 1x audio combo jack Port konektornya emang nggak selengkap Seperti laptop pada umumnya Tapi tenang Kalian bisa tambahin port-port yang nggak ada itu Dengan beli USB hub atau USB hub Type-C Lanjut ke speakernya Untuk laptop 2-in-1 ini Biasanya speakernya kecil Eits Tapi kecil-kecil gini Suaranya kenceng banget loh Nggak cempreng dan nggak sembar juga gitu Untuk hasil suaranya Seperti ini Masih nikmat banget nih Buat nemenin kalian musik-musik Atau nonton film Selanjutnya kita masuk ke pengujian performanya Kita akan jalankan software benchmark Dan juga mungkin game-game tipis-tipis Biar kita tahu nih performa dari laptop ini Untuk pembahasannya ini dia Kecepatan SSD-nya standar Seperti normalnya SSD SATA Berdasarkan Crystal Dismark Kecepatan bacanya di 520 MB per second Dan kecepatan tulisnya di 440 MB per second Benchmark sintetis seperti biasa Cinebench R15 Skor pertama dapat di 175 poin Jujur ini skornya nggak besar Dan kestabilan dalam 5 kali looping Skor rata-rata di 175 poin Dan skor tertinggi dapat di 177 poin Suhu dalam 5 kali looping Cinebench R15 Suhunya lumayan adem nih Walaupun tanpa kipas Tertingginya mencapai 77 derajat Celcius Dan itu pun di akhir pengujian Lanjut ke Geekbench versi 6.3.0 Single core dapat di 877 poin Dan multi core dapat di 1624 poin Terakhir di CPU-Z Benchmark Single core dapat di 264 poin Dan multi core dapat di 773 poin Dengan hasil pengujian performa Yang tadi kita udah tes Laptop SR Switch Alpha 12 ini Ini mantep banget nih spesifikasinya Dengan fitur dan konektibilitas yang sangat tinggi Di harga 2 jutaan laptop ini cocok banget Dan masih worth it Di harga 2 jutaan Jika kalian bandingkan di harga laptop baru 2 jutaan Kayaknya sepertinya laptop ini masih worth it banget ini Karena 2 jutaan memiliki fitur Dan juga bisa touchscreen juga loh 2 jutaan Dan kenapa laptop ini masih eksis di 2024 Padahal laptop ini rilis di 2016 Kok awet banget ya Karena laptop ini tidak memiliki kipas pendingin Yang mana tidak memiliki ventilasi udara Keuntungannya adalah Tidak ada udara yang masuk ke dalam si laptopnya ini Jadi gak ada debu lah Biasanya laptop pada umumnya kepanasan Karena ada debu yang masuk ke dalam laptopnya Jadi laptop ini lebih awet Dan dibang pada laptop umumnya Nah setelah tadi kita bahas laptopnya Kita bandingin sama laptop baru di harga 2 jutaan Untuk spesifikasinya jelas Ini dia lebih unggul di performa Tapi balik lagi ke teman-teman semua Pilih laptop baru di harga 2 jutaan Atau laptop second 2 jutaan seperti ini Tapi percaya deh sama saya Laptop ini worth it banget buat kalian beli Karena dengan spesifikasi Intel Core i5 Punya teknologi yang bagus Dan juga udah SSD Ini cocok banget untuk pelajar, mahasiswa, atau kerja kantoran Buat kalian yang berminat Link pembelian ada di kolom deskripsi Dan penawaran menarik buat kamu yang nonton video ini sampai akhir Laptop ini kan bisa nih dipakai pen stylus Tapi dalam kondisi second kalian hanya dapat layarnya aja Tapi buat teman-teman kalian yang berminat untuk laptop ini Tenang kalian nanti akan dapat pen stylus dan juga mouse dan serta keyboard wirelessnya Jadi mantep banget kan Laptop ini bisa kalian beli di seluruh outlet Sodager Computer terdekat dari kalian Atau bisa dikirim ke seluruh Indonesia Jika kalian pesan di website kami di sodagercomputer.com Oke mungkin cukup sampai aja disini Saya mohon maaf banget nih Bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Dan jangan lupa untuk like, komen jika ada pertanyaan Share video ini ke teman-teman kalian Dan juga jangan lupa ikuti media sosial kami Jangan lupa subscribe channel Sodager Computer Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Teknologi Sampai jumpa di video selanjutnya